Pemirsa kampus Universitas Muslim Indonesia di Makassar dirusak dan dibakar ratusan orang tidak dikenal pada Senin sore. Selain melakukan pembakaran, ratusan pelaku yang mengenakan penutup wajah itu juga merusak berbagai fasilitas kampus. Peristiwa ini terjadi di kampus UMI Makassar, Jalan Urib Sumiharjo pada Senin sore. Selain melakukan pembakaran, ratusan pelaku yang mengenakan penutup wajah itu juga melakukan perusakan terhadap berbagai fasilitas kampus. Diketahui kelompok orang tidak dikenal ini merusaki fasilitas UKM Mapala, seperti dinding wall climbing, kursi, pintu, dan bahkan motor yang terparkir di depan sekretariat. Tak puas dengan merusak sekretariat Mapala, Masa pun kembali melakukan pengerusakan terhadap fakultas hukum. Penyerangan terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk pencegahan kerusuhan meluas, puluhan personil polisi dikerahkan ke kampus UMI Makassar untuk menyisir areal kampus. Seperti kita ketahui bahwa ini ada kasus pengerusakan di kampus UMI. Kita semua sudah tahu identitas pelakunya. Jadi tidak usah ditanya lagi oleh teman-teman media, biarkan kami dari Polres Tapes akan menangani kasus ini. Dia menggunakan penutup muka pakai helm, tapi kita sudah tahu siapa-siapa mereka. Dan akan segera saya tangkap. Usai penyerangan, kepolisian menempatkan penjagaan ketat di lingkungan kampus UMI. Kepolisian juga terus menyelidiki motif serta pelaku penyerangan. Ibnu Munsir, kontributor Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih.